Kelas 11 Curriculum Merdeka kita masuk pada halaman 135 yaitu aktiviti kelima. Ya di sini kita mengerjakan tugas, saya sampaikan atau sebutkan apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah. Kalau benar tulis T, true, kalau salah tulis F, false. Nah ini dia nomor 1, 25% dari seluruh kematian terkait terhadap risiko lingkungan seperti polusi udara, kontaminasi air, dan paparan zat kimia. Apakah itu benar? Itu adalah false atau salah. Yang benar adalah 23%. Yang nomor 2, sebuah perkiraan 60% dari infeksi manusia berasal dari binatang. Itu adalah benar, true. Nomor 3, di seluruh dunia 9 dari 10 manusia menghirup udara yang tidak bersih, merusak kesehatan mereka dan memperpendek harapan hidup mereka. Apakah itu benar? Itu jawabannya adalah benar, true. Nomor 4, hampir 1 dari 3 orang, hampir 1 dari 3 orang, Menderita malnutrisi dan sebagian besar penduduk dunia, penduduk dunia, terkena penyakit yang berhubungan dengan pola makan. Seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanser, kanker ya. Nah itu adalah benar, true. Kemudian nomor 5, 15.000 spesies tanaman obat terancam punah. Dan bahwa bumi kehilangan, kehilangan setidaknya satu obat potensial setiap harinya dalam 2 tahun. Itu adalah benar, jadi dalam 1 tahun itu, dalam 2 tahun ada spesies tanaman yang hilang potensi tanaman obatnya. Itu adalah benar menurut teks yang di atas. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.